Intro Ini sehat olahraga kuncinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian dengan anak-anakku? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Jangan pernah bosan bertemu dengan Us Agnes Baiklah, materi yang akan disampaikan oleh Us Agnes Us Agnes adalah tentang kebugaran jasmani Sudah siap mengikuti penjelasan dari Us Agnes? Oke, kita lanjut Materi kita kali ini tentang latihan kecepatan Namun sebelum beranjak ke penjelasan Us Agnes akan memberikan poin-poin apa saja yang harus kita pelajari hari ini Di dalam materi ini, Us Agnes akan membaginya menjadi lima bagian Yaitu yang pertama, tentu saja pengertian dari kebugaran jasmani Dan yang kedua, yaitu komponen atau unsur-unsur yang ada di kebugaran jasmani Dan yang ketiga adalah pengertian dari kecepatan Dan yang keempat, ada macam-macam kecepatan Yang kelima, ada jenis latihan kecepatan Kita simak poin yang pertama Yaitu tentang pengertian kebugaran jasmani Masih ingat apa itu kebugaran jasmani? Us Agnes ingatkan kembali Pengertian dari kebugaran jasmani adalah Kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya Tanpa merasakan rasa lelah yang berlebihan Nah, itu tadi pengertian dari kebugaran jasmani Yang dimaksudkan tanpa merasakan lelah ini adalah Ketika kita beraktivitas dari pagi sampai sore Kita melakukan aktivitas yang berat Akan tetapi ketika kita beristirahat Kita tidak merasakan rasa letih yang berlebihan Jadi, rasa letihnya itu hanya sedang-sedang saja Nah, itu penjelasan dari pengertian kebugaran jasmani Penjelasan yang kedua Tentang komponen kebugaran jasmani Dalam komponen atau unsur kebugaran jasmani ini Ada 10 komponen Yang pertama ada daya tahan Yang kedua ada daya otot Yang ketiga ada kecepatan Yang keempat ada daya lentur Yang kelima ada kelincahan Yang keenam ada koordinasi Yang ketujuh ada keseimbangan Yang kedelapan ada ketepatan Yang kesembilan ada reaksi Dan yang kesepuluh ada kekuatan Baik anak-anak, itu tadi 10 komponen atau unsur yang ada di dalam kebugaran jasmani Beranjak di penjelasan yang ketiga Yaitu pengertian dari kecepatan Kecepatan adalah Kemampuan seseorang Untuk mengerjakan gerakan secara kontinu Atau berkelanjutan Dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat Jadi disini penjelasan dari kecepatan adalah Ketika kita diberikan Mengerjakan sesuatu Itu kita kerjakan atau kita bergerak dengan cepat Dalam waktu yang sambung menyambung Tapi ketika kita melakukan gerakan tersebut Kita selalu cepat Dan selalu tepat waktu Dalam mengerjakan sesuatu Nah itu tadi Pengertian dan penjelasan dari kecepatan Beranjak di poin yang keempat Yaitu macam kecepatan Disini macam kecepatan itu terbagi menjadi tiga Yang pertama ada kecepatan spring Yang kedua ada kecepatan bergerak Dan yang ketiga ada kecepatan reaksi Beranjak di penjelasan poin kelima Yaitu jenis latihan Yang ada di dalam kecepatan Atau di dalam komponen kecepatan ini Tadi di poin yang keempat Ada macam kecepatan Ada tiga Nah disini Dari tiga macam kekuatan itu Usah Nges memberikan contoh Nah yang pertama Contoh dari kecepatan spring Adalah latihannya adalah lari spring Jadi lari cepat Lari jarak pendek Itu sudah merupakan Lari atau merupakan Latihan kecepatan Yang kedua ada poin kecepatan bergerak Yang kedua ada poin kecepatan bergerak Contoh latihannya adalah Lari bola balik Atau biasanya kita sebut dengan setelan Dan yang ketiga adalah kecepatan reaksi Contohnya adalah Lari memindahkan benda Nah anak-anak Itu tadi beberapa penjelasan Tentang kebugaran jasmani Di dalam komponen kecepatan Sekian dari Usah Nes Jangan lupa solatnya Belajarnya Membantu orang tua Dan melakukan pembiasaan-pembiasaan Yang ada di sekolah Diterapkan di rumah Tetap semangat Tetap sehat Dan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton